nomor 2 nya adalah Anies Mahaimin 27,2 peringkat ketiganya ini logika mengapa terjadi pemberhubungan sudah dibuat persentasinya katakanlah disini untuk 02 persentasinya 58 untuk 01 persentasinya 24 untuk 03 persentasinya 17 koma-komanya terserah koma-komanya terserah karena kalau kita kali-kali ini baru 99 berarti koma-koma itu yang lengkapkan 100 intinya seluruh suara yang masuk ini harus 100 persen ini sudah ada kolom yang melakukan stay setelah sistem ini 01 02 03 disini sudah dikunci data bahwa 01 itu hanya boleh dapat 24 persen disini sudah di setel harus 58 persen dan disini 17 persen ini tidak ada kunci maka simak logikanya ini kata-kata sirekat TPS saya tidak usah banyak-banyak dulu sesuai dengan kolom yang ada macam 4 misalnya dalam kecamatan itu ada 8 TPS TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8 0 1 sekian, 0 2 sekian, 0 3 sekian, sekian kita mau bahas yang ini dulu yang 02 dulu yang jadi permasalahan sampai hari ini itu kan tudingannya tudingannya itu siapa? 02 02 jadi kita abaikan dulu karena yang lain kita ada tudingan yang begitu parah sekarang kita main pada logika 02 katakanlah di 02 ini di TPS 1 tadi itu sudah ada suaranya itu 96 kan? nah di TPS 2, 02 ini jumlah suaranya 120 di TPS 3 jumlah suaranya 44 di TPS 4 jumlah suaranya ini ada 88 di TPS 5 jumlah suaranya ada 115 di TPS 6 ada jumlah suaranya yang ini 79 di TPS 7 ada jumlah suaranya yang ini 118 di TPS 10 TPS 8 jumlah suaranya yang ini ada oleh kata-kata di sini lebih besar ada 210 dan ketika dikali dengan jumlah suara ternyata ternyata persentase jumlah ini tidak mencapai 58% maka sistem yang sudah mengunci ini secara random akan mengajak sistem yang lain di suara yang lain sehingga terjadi penghubungan jadilah 440 di sini sudah 440 masih 52% maka rusak lagi di tempat yang lain jadilah di sini 170 lah cukup 58% lalu orang-orang protes yang di TPS 3 orang-orang protes yang di TPS 6 kan gitu lihat kenapa protes bukan itu data di C1 kami bukan seperti itu ini C1 nya beredar foto-foto dan sebagainya nah oleh pihak KPU memperbaiki data ini mereka hapus 76 data aslinya 44 data aslinya kembali ke data aslinya ini diterima revisi ini oleh sistem tetapi teracak lagi yang lain yang 96 jadi 396 sama aja karena kenapa persentase ini dikunci harus 58% dikali dengan jumlah suara makanya kalau pun ada istilah berita itu mengatakan suara belum habis masuk masuk lagi besoknya ketika masuk besoknya itu dari kecapatan untuk kebubatan lain-lain diisukan bahwa yang lebih umur 0,1 0,2 lebih rendah tapi mengapa persentasinya tidak turun karena begitu dimasukkan kolom yang lain ke PS yang lain dengan jumlah suara bisa 0,1 itu ada 280 kemudian ini sisanya cuma 20 di sini ini 0 ini ketika masuk yang ini teracak yang lain yang ini menjadi 276 rusak sistem yang lain makanya persentase yang dikunci ini adalah membuat persentase ini tidak pernah turun lain berapapun jumlah suara masuk besoknya besoknya presentasinya agak turun kalau ini tidak dikunci pasti terjadi turun naik pasanya nah ini yang logika yang harus dipahami mengapa persentase ini tidak pernah turun karena sudah dikunci di sini inilah ya yang kunci mana kita tahu orang-orang yang berapa menjawab orang sistem mereka yang buat nah kan katanya ini satu putaran memang satu putaran presiden satu putaran kalau misalnya ganteng mereka sudah mengisi sistem yang mengunci persoalan itu sudah paham? paham terima kasih terima kasih kalau sistem KPU nampaknya tidak pernah benar dari awal sudah rusak terus makanya ini harus kemudian kita antisipasi harus kemudian kita ingatkan harus kemudian kita perbaiki dan yang luar biasa ada seorang dosen yang berani membongkar itu di depan kelas di depan mahasiswanya jadi ini pendidikan politik yang benar ini mudah-mudahan dosen ini aman mudah-mudahan dosen ini tidak diciduk saya berharap begitu kalau mengalami intimidasi ada yang tahu ya informasikanlah kita gaungkan terus di media kita memang tidak punya apa-apa kita tidak punya kekuatan apa-apa kita hanya menyampaikan ini melalui berbagai platform media sosial karena itu sebagai bentuk kedaulatan rakyat hari ini sarana itu yang harus kita terus manfaatkan jadi kita akan coba lihat bagaimana seorang dosen ini dengan bahasa yang mudah sekali dimengerti memaparkan bagaimana rusaknya sistem KPU ini saya ingin bilang sistem KPU bukan sistem sirekap kenapa? ya karena KPU-nya ngacau gitu mulai dari pemilihan ketuanya aja kita ga tahu apa rekam jejak dia sehingga dia layak menjadi seorang ketua KPU Hasimah Syari dari organisasi Banser bagaimana itu ceritanya gitu kenapa dia yang terpilih kan ga pernah ada kejelasan dan berkali-kali dia mendapati peringatan keras mulai ada affair hubungan dengan wanita Hasna ini wanita emas kita harus ingat-ingatkan terus itu akhirnya dia mendapatkan peringatan keras terakhir artinya apa? artinya dia terbukti melakukan affair itu hubungan gelap kemudian yang terakhir kemarin menerima pendaftaran jawab preskibran padahal belum ada aturan yang menaunginya rusak gitu jadi bicara sistem yang rusak ini ya harus diperbaiki gitu bukan hanya orang per orang ya sistemnya ini sekarang coba kita papar satu per satu ya tapi saya mau info dulu hadiri dan sukseskan aksi nasional gerakan rakyat sipil selamatkan demokrasi Indonesia tolak hasil pemilu curang tuntutannya kurang lebih ini ya 1. Bakzulkan Jokowi hapuskan dinasti politik tolak quick count dan pemilu curang 4. Usut tuntas grand design pemilu curang 5. Dorong hak angket DPR 6. Disqualifikasi paslon yang melakukan kecurangan 7. Audit forensik sistem IT KPU kalau saya ingin nambahin sebetulnya bukan sekedar sistem IT KPU yang harus diaudit seluruh sistem yang ada di KPU harus diaudit tanpa masuk bawah selunya yang mana ada kerja bawah selu dengan gelontoran gelontoran uang bertebaran di mana-mana nggak ada itu nggak ada kerjaannya itu ada 1-2 kalau kita bilang nggak ada kerja bukan 100% tapi sangat-sangat tidak efektif dan mereka digaji oleh uang kita uang rakyat insyaallah akan dihadiri akademisi aktivis politisi toko pemuda toko pelajar mahasiswa perempuan toko agama toko masyarakat seniman budayawan luar biasa semoga lancar jangan terprovokasi tetap kita berada di jalur yang konstitusional selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati